Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Presiden terpilih Prabowo Subianto memberi pesan saat menghadiri rakornas Pankamis malam. Prabowo bilang pihak yang tidak ingin kerjasama politik, jangan mengganggu dan jadilah penonton yang baik. Bagaimana membaca hal ini? Lengkapnya dalam catatan Kompas TV. Terima kasih. Kalau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua warga negara Republik Indonesia. Teman-teman sekalian dan pendengar setia dialektika, tadi kita sudah mendengarkan sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Prabowo Subianto tentang bagaimana nanti kalau beliau misalnya sudah mulai bekerja sebagai presiden dan kemudian dikatakan ya, supaya misalnya yang tidak mau bekerja sama, tidak apa-apa, tapi jangan mengganggu karena dia mau bekerja. Teman-teman sekalian, sebenarnya ada sesuatu hal yang kurang begitu tepat. Dan kita harus tahu bahwa sebenarnya bekerja itu bukan bekerja sendirian atau bekerja dengan kelompok, bekerja dengan menteri, tapi bekerja itu bukan hanya untuk kelompok, tetapi untuk semua warga negara. Ingat, membangun itu sebenarnya adalah membangun untuk semua warga negara. Dan kemudian, mungkin ini yang jadi problem ketika misalnya dikatakan bahwa kalau membangun warga negara, membangun apa itu adalah bagaimana misalnya semua warga negara itu, terutama sekali tentang hak-hak azazinya, itu harus diakui dan harus dihargai. Teman-teman sekalian, pada bagian ini sebenarnya saya mencoba untuk menjelaskan sedikit ya, model kritik sebenarnya, tapi dia adalah kritik yang membangun. Tapi memang, kalau misalnya kita salah-salah paham dengan apa yang ditemukan oleh Prabowo Subianto tadi, itu menjadi masalah sebenarnya besar, karena memang sepertinya ya tidak boleh ada kritik, tidak boleh ada misalnya pendapat yang berbeda dengan apa yang ditemukan oleh beliau. Teman-teman sekalian, saya akan mencoba untuk menjelaskan konsep tadi itu tentang judulnya hak azazi manusia, pembangunan dan keamanan manusia dalam konteks manusia secara global. Maksud saya begini, saya sebenarnya mencoba untuk menjelaskan bahwa pembangunan yang ada di Indonesia itu sebenarnya dia kan merupakan sebenarnya membangun bukan hanya pembangun yang sifatnya hanya fisik, yang negara, dan bukan hanya untuk satu kelompok, satu provinsi, tapi untuk semua warga negara. Dan semua warga negara itu berarti sebenarnya tentang hak-hak mereka. Jadi teman-teman sekalian, dan sekarang harus kita pahami bahwa sebenarnya tentang hak azazi manusia, kebebasan berbicara, itu adalah bagian yang sebenarnya menjadi hak manusia secara global. Dan kita sekarang lebih banyak misalnya mencoba untuk melihat pembangunan kita itu bukan hanya pembangunan dalam sifatnya kecil, tapi adalah pembangunan manusia Indonesia, tetapi juga itu tidak terlepas dari pembangunan manusia secara global. Teman-teman sekalian, saya tadi sebenarnya kemukakan bahwa saya ingin membicarakan tentang permasalahan hak azazi manusia itu sebagai salah satu bagian dari pembangunan, ingat misalnya dalam Pancasila kita kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kemudian juga misalnya masalah-masalah hak azazi dan demokrasi itu, itu adalah menjadi masalah penting juga di dalam Pancasila daunan 145. Tapi saya mengambil konsep ini sebenarnya dari salah seorang profesor yang namanya Mary Robinson, dia menulis suatu buku yang judulnya Connecting Human Rights, Human Development, and Human Security. Teman-teman sekalian, jadi Mary Robinson mengukakan bahwa sebenarnya pembangunan itu berkaitan dan berhubungan dengan berbagai macam hal, bukan hanya misalnya pembangunan sifatnya fisik, tetapi juga sebenarnya pembangunan sifatnya, ya memang kita tidak bisa juga memisahkan antara pembangunan fisik itu dengan misalnya azazi manusia, tapi paling tidak dikemukakan oleh Mary Robinson itu, bahwa sebenarnya penting sekali menghubungkan pembangunan itu dengan paling tidak misalnya hak-hak yang paling dasar, yang pertama adalah misalnya tentang hak azazi manusia, ingat, hak azazi manusia itu memang tidak mungkin bisa kita lepaskan, dan itu sebenarnya menjadi hak manusia secara global. Yang kedua adalah misalnya pembangunan manusia dalam pengertian, nanti kita coba jelaskan apa yang masuk dengan pembangunan manusia itu, karena dia sebenarnya mempunyai makna yang lebih duas, dan yang ketiga adalah keamanan manusia dalam konteks global. Teman-teman sekalian, kita sekarang merasakan misalnya, kalau ada misalnya perang seperti yang terjadi misalnya di Rusia dan Ukraine, atau misalnya perang yang terjadi di Gaza, itu sebenarnya menjadi masalah, bukan hanya masalah untuk dua negara yang secara langsung misalnya berhadapan, tapi juga misalnya masalah global. Teman-teman sekalian, sekarang coba kita lihat misalnya bagaimana repotnya terutama sekali misalnya, seperti yang dialami oleh Presiden Amerika Serikat, yang bagaimana misalnya masyarakat itu sekarang mencoba untuk melakukan kritik, bukan hanya untuk Amerika Serikat, tapi juga misalnya di beberapa negara, di Eropa, yang mereka sebenarnya mulai dengan keras mengeritik kebijakan Presiden, karena memang mereka melihat bahwa ada penanggaran yang luar biasa terhadap azazi manusia, dan itu dibela sekarang hampir semua negara, karena itu dianggap melanggar tentang apa yang kita sebut tadi dengan hak-hak azazi manusia itu. Jadi itu yang sebenarnya salah satu bukti, bahwa memang hak azazi manusia itu adalah hak yang sifatnya global. Teman-teman sekalian, Jadi tadi sudah kita katakan bahwa paling tidak misalnya pada bagian awal ini ada kita kemukakan tiga problem penting yang berkaitan misalnya dengan azazi manusia itu, dan selanjutnya misalnya Robinson itu menekankan bahwa ketiga aspek yang dikemukakan tadi sebenarnya saling terkait satu sama lain. Teman-teman sekalian, Jadi yang ketiga yang kita kemukakan tadi, dia saling terkait dan saling memperkuat. Jadi yang penting di sini kita harus bisa memahami bahwa keberhasilan dalam satu area misalnya tentang azazi manusia, itu juga misalnya berkaitan dengan masalah pembangunan secara fisik, dan bergabungan misalnya pada bagian-bagian lain, jadi misalnya area yang kita katakan misalnya meningkatkan kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan itu juga berarti misalnya meningkatkan misalnya keterjaminan pangan, meningkatkan bagaimana misalnya rakyat memperoleh tempat tinggal perumahan, bagaimana misalnya rakyat mendapatkan misalnya pendidikan yang baik, bagaimana misalnya yang lain-lain itu, itu semuanya termasuk pada bagian apa yang disuruh dengan pembangunan. Teman-teman sekalian, dan harus kita ingat bahwa presiden itu adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, dan bukan hanya presiden kelompok. Itu sebenarnya yang harus kita sadari di Indonesia ini. Baiknya misalnya, seandainya misalnya seseorang itu menjadi presiden, maka dia menjadi presiden untuk semua rakyat Indonesia, untuk semua partai politik. Bukan hanya misalnya partai politik yang mendukung dia selama ini, dan kemudian yang di luar itu, dan kemudian dia anggap misalnya tidak membantu, tidak boleh membuatkan kritik, dan kemudian hanya sebagai penonton di pinggir jalan. Ini adalah suatu mungkin kesalahan berpikir yang harus memang harus kita ingat, bahwa ya seperti dikatakan tadi, bahwa presiden itu adalah presiden untuk semua rakyat Indonesia. Teman-teman sekalian, jadi Mary Robinson ini sebenarnya, dia lebih melihat sekarang apa yang disebut dengan pembangunan itu, apalagi misalnya tentang azazi manusia, itu adalah masalah yang sifatnya global. Jadi, kita mencoba untuk melihat bagaimana misalnya Mary Robinson ini menjelaskan tentang azazi manusia itu, sebagai prinsip-prinsip yang mendasari keadilan. Ingat keadilan tadi? Tidak katakan kalau adil itu berarti sebenarnya memberikan hak yang sama untuk semua warga negara. Adil berarti memberikan hak yang sama untuk semua partai dan organisasi. Kemudian, juga harus melakukan dan menghargai martabat kemanusiaan. Teman-teman sekalian, kalaupun misalnya kita ambil ini tadi dari pemikiran Robinson, Mary Robinson, sebenarnya itu berlaku secara global. Makanya saya katakan sebenarnya sesuai dengan judul yang dikembangkan oleh Mary Robinson, juga tadi dia mengatakan, itu adalah sebenarnya masalah hak azazi yang dia sebut sebagai bukan hanya azazi satu negara, tapi adalah hak azazi yang sifatnya bersifat global. Teman-teman sekalian, jadi dia tadi saya katakan sedikit secara ringkas tentang masalah hak azazi, dan kemudian bagaimana misalnya hak azazi itu dikaitkan dengan hak sebagai hak dasar manusia, dan hak dasar manusia itu misalnya termasuk adalah hak untuk kehidupan, kehidupan yang layak, mendapat pendidikan yang layak, mendapat misalnya perumahan yang layak, dan lain-lain. Dan kemudian juga harus ada kebebasan untuk berpendapat. Jadi bukan hanya sebagai warga negara yang menjadi penonton, dan kemudian mereka hanya menonton di pinggir jalan. Teman-teman sekalian, saya perlu sebenarnya mengingatkan ini, dan saya bukan orang partai politik dari mana-mana, dan saya selama ini misalnya tidak pernah masuk dalam satu partai politik dan organisasi. Ya selain misalnya organisasi kemaniswaan dulu waktu misalnya masih kuliah, dan kemudian sekarang setelah itu saya menjadi, ya katakanlah misalnya dosen, dan dosen sudah lebih 20 tahun saya menjadi dosen, dan kerjaan saya memang selalu memberikan kritik yang sifatnya, atau misalnya teori-teori yang sifatnya membangun, dan saya harapkan sebenarnya itu juga, sebenarnya itu yang saya lakukan sekarang ini. Karena saya juga tetap sebagai salah seorang dosen, ya di Universitas Indonesia. Jadi tadi saya katakan, hak dasar seperti hak misalnya untuk memperoleh kehidupan yang baik, kebebasan berpendapat, ya ingat, kebebasan berpendapat itu, itu adalah hal yang penting, hal yang paling mendasar juga dalam hak azaji manusia, dan yang ketiga adalah hak untuk memperoleh pendidikan, ya, hak untuk memperoleh pendidikan yang baik. Teman-teman sekalian, sekarang ini menjadi pembahasan yang sangat, ya, sangat menjadi perhatian sebenarnya hampir semua Universitas, termasuk Universitas Negeri, karena memang mereka merasakan ada tuntutan sekarang, bagaimana misalnya beratnya mereka harus membayar, ya, perkuliahan dan seterusnya, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, jadi, tadi sudah saya katakan misalnya, yang pertama adalah hak dasar, yang kita sebut tadi misalnya, untuk memperoleh kehidupan yang layak, kemudian hak untuk, ya, kebebasan, kemudian hak untuk memperoleh pendidikan, kemudian hak adalah untuk memperoleh kesehatan dan keadilan, itu sebenarnya bagian-bagian dari hak-hak dasar manusia. Dan saya pikir, pekerjaan yang dikemukakan tadi oleh, beliau, ya, Prabowo Subianto itu, itu sebenarnya adalah, ya, bekerja untuk, paling tidak misalnya, bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saya kemukakan tadi, tentang empat prinsip yang berkaitan sekali dengan apa yang kita sebut dengan hak-hak azazi manusia. Jadi, yang dikemukakan Robinson itu sebenarnya penting, harus kita coba untuk bisa melakukannya dengan baik, dan saya pikir itu adalah kewajiban bagi presiden, dan bukan hanya presiden, siapapun jadi presidennya itu tetap menjadi kewajiban untuk bisa memberikan, ya, pelayanan yang baik, dan tugas seorang presiden memang bagaimana misalnya, masyarakat itu bisa, ya, hak-hak mereka, dapat diperjuangkan, dan mereka bisa memperoleh hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Teman-teman sekalian, jadi kita sudah membicarakan tentang permasalahan, bagaimana misalnya, ya, pentingnya menghargai kebebasan berpendapat, dan tidak mungkin bisa, menganggap bahwa masyarakat itu hanya bisa cepat, seorang penonton, kalau misalnya memang dia tidak mau bekerja sama, karena pada prinsipnya kritik juga adalah bentuk kerjasama, ya, kritik membangun, oleh karena itu sebenarnya apa yang dilakukan juga, misalnya, kalaupun sekarang keras, itu sebenarnya adalah bagian daripada kritik membangun, dan saya harapkan misalnya ini menjadi, ya, juga bagian yang paling bisa menjadi perhatian bagi kita semua, dan bagaimana misalnya, kalau sudah resmi menjadi bekerja sebagai presiden, menjadikanlah semua warga negara itu sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama, dan kemudian tidak lagi mempertajam perbedaan di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, kemudian kita menjadi suatu negara, ya, yang menghargai perbedaan, pluralitas, tapi seperti yang tercantum dan selalu kita kemukakan adalah memang kita berbeda-beda, tetapi kita, ya, satu. Jadi, bineka tunggal ika. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, dan itu adalah bagian sebenarnya pertama dari apa yang kita jelaskan tentang pemikiran, ya, yang saya petik sebenarnya dari pemikiran Mary Robinson, dan yang sebenarnya itu adalah salah seorang promosor yang terkenal tentang pemikirannya tentang hak azazi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sub indo by broth3rmax